Intro Halo selamat malam pemirsa dan menyaksikan Presiden's Corner Lugas mengulas agenda istana, tameng disinformasi, cerdas mengkritisi Bersama saya Fitri Megantara Kita akan melihat bagaimana Presiden dan wakilnya menjalankan roda pemerintahan Dan mengatasi berbagai persoalan selama sepekan Inilah Presiden's Corner selengkapnya Pemirsa berbagai kegiatan diplomasi memadati agenda Presiden Jokowi Mulai dari memimpin KTT G20 di Bali hingga menghadiri KTT APEC di Bangkok Dan apa saja agenda wakil Presiden selama sepekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terbang langsung usai menghadiri KTT ASEAN di Kamboja, Presiden Joko Widodo akhir pekan lalu tiba di Pulau Dewata. Tak banyak waktu istirahat bagi kepala negara menjelang KTT G20 yang dimulai hari Selasa. Terima negara yang masuk kelompok penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca dengan total polusi 61% merupakan anggota G20. Tiongkok atau China menjadi negara penghasil polusi terbesar dengan emisi 28% disusul Amerika Serikat dengan emisi 18%. Pada ranking ketiga negara terkait negara terkait negara terbesar negara terbesar negara terbesar negara terbesar adalah Jepang dengan emisi 3%. Tak heran saat berpidato dalam pembukaan KTT perubahan iklim COP27 di Mesir pekan lalu, Seksyen PBB berharap KTT G20 tak hanya menghasilkan resolusi soal ekonomi, namun juga kesepakatan untuk menyelamatkan kehidupan di bumi. Melalui forum G20, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam melakukan aksi untuk melawan perubahan iklim. Diplomasi hijau sengaja diselipkan oleh Presiden Jokowi di sela padatnya agenda KTT G20. Tahura Ngurah Rai menjadi wujud konkret upaya Indonesia melawan perubahan iklim. Kawasan restorasi ekosistem mangrove seluas 1.300 hektare ini menjadi etalase hutan mangrove Indonesia dengan luas total 3,3 juta hektare. Selain menikmati lingkungan kaya oksigen, Presiden Jokowi juga mengajak para pemimpin negara G20 untuk menanam mangrove. Kepada wartawan, Presiden Jokowi mengajak negara G20 untuk membangun ekonomi hijau yang inklusif. Ini sekali lagi adalah wujud konkret Indonesia dalam perubahan iklim. Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan, Indonesia mengajak negara anggota negara-negara G20 untuk berkolaborasi, bekerjasama dalam sebuah aksi nyata untuk pembangunan hijau, pembangunan ekonomi hijau yang inklusif. Transisi energi menjadi salah satu isu prioritas dalam KTT G20 di Bali. Ratusan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukung telah disiapkan jauh-jauh hari. Diplomasi dalam KTT G20 menghasilkan komitmen negara maju, G7, untuk memobilisasi dana sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 311 triliun rupiah untuk membantu Indonesia mendanai berbagai proyek transisi energi. Usai menutup KTT G20, Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmen negara maju untuk membangun Indonesia menjalankan transisi energi. Energi Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari JAS Energy Transition Program sebesar 20 miliar USD. Tidak hanya berbagai kesepakatan di bidang ekonomi, ada banyak prestasi yang dicapai dalam KTT G20 di Bali. Padahal awalnya banyak yang ragu G20 dapat mencapai konsensus di tengah ketegangan global. Informasinya kami hadirkan di Sajedah. Presidensi Indonesia juga menghasilkan Concrete De-Revalable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Pemirsa Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali membuktikan kepiawaian Indonesia dalam berdiplomasi. Berbagai kesepakatan tercapai di tengah sulitnya mempertemukan berbagai kepentingan negara peserta. Komitmen penguatan ekonomi, kerjasama kesehatan hingga transisi energi menjadi sederet prestasi KTT G20 di Bali. Kehadiran Air Force One memang selalu mengundang perhatian. Pada minggu malam lalu, jumbo jet ini menderet di Bali untuk mengantar Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Esoknya, pesawat yang membawa pemimpin Tiongkok Xi Jinping juga mendarat di Bali. Hubungan Amerika dan Tiongkok tengah tegang akibat perang dagang dan isu politik Hong Kong. Namun, kehadiran pemimpin kedua negara membuktikan komitmen dukungan terhadap Presidensi G20 Indonesia. KTT G20 di Bali berlangsung saat dunia tengah dalam kondisi sulit. Pandemi belum juga selesai. Perang Rusia dan Ukraina dikhawatirkan membuat dunia kembali pecah menjadi blok timur dan barat. Krisis pangan dan krisis energi tengah terjadi. Krisis ekonomi juga menghantui. Saat membuka KTT G20, kehadiran para pemimpin tingkat dunia mendapat apresiasi Presiden Jokowi. Presiden juga mendorong agar para pemimpin menyisikan perbedaan untuk berkontribusi pada dunia. Selamat datang di Bali. Selamat datang di Indonesia. Makanya kehormatan bagi Indonesia untuk menjaga kekuan rumah KTT G20. Hari ini, maka dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegadaran. Menurut saya, KTT G20 harus dihasil dan tidak boleh gagal. Pak KTT G20 Indonesia untuk upaya sepaksimal mungkin untuk menyebarkan kebedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, berhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa perjuang, kekomitmen, kerja keras, menyisipkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Salah satu catatan penting G20 berlangsung di samping arena utama. Momen G20 memberi peluang Xi Jinping dan Joe Biden bertemu langsung. Menjelang puncak KTT G20, keduanya menggelar pertemuan bilateral selama tiga setengah jam membahas berbagai isu global. Dalam upaya meredakan ketegangan dunia, Presiden Jokowi juga mengundang Ukraina. Saat berpidato secara virtual dalam forum KTT G20, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut forum G20 menjadi momen yang tepat untuk menghentikan perang. KTT G20 sebagai puncak Presidensi Indonesia berlangsung pada 15 hingga 16 November pekan ini. Namun selama satu tahun, sejak menerima tongkat estafet Presidensi dari Italia pada Desember tahun lalu, Indonesia telah menggelar lebih dari 400 konferensi, mulai sektor ekonomi hingga religi. Sebagai Presidensi G20, Indonesia mengusung tiga agenda prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Banyak yang meragukan KTT G20 tahun ini dapat mencapai konsensus deklarasi bersama. Namun Indonesia membuktikan, di tengah dinamika politik global, KTT G20 tetap memberi kontribusi. Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang hadir, yang telah memberikan fleksibilitasnya, sehingga deklarasi dapat disepakati dan disiahkan. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi Presidensi G20 Indonesia. Selain deklarasi, Presidensi Indonesia juga menghasilkan konkret derevelable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Media internasional Bloomberg mengapresiasi kerja keras Presiden Jokowi menyukseskan KTT G20. Bloomberg bahkan menyebut Jokowi sebagai power broker terkait upayanya meredakan ketegangan dunia. Hingga penutupan KTT G20, peserta menyempakati Leaders Declaration. Kepemimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin ke-20 G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Dan beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan. terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 billion US dollar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Terima kasih. Pemirsa usaha perkhidmatan KTTG 20 Presiden Jokowi belusukan di tengah rakyat kembali. Saat belusukan di pasar Badung, Bali Presiden menjelaskan kepada media internasional bahwa data makro dan mikroekonomi adalah sarapannya setiap pagi. Setiap pagi, saya mengambil nombor sebagai sarapannya di makro dan mikroekonomi. setiap pagi dan mikroekonomi. Dan saya juga selalu cek directly to the market. Saya selalu cek to the market. Setiap visit to the region. Setiap visit to the city and regency. Setiap visit to the villages. Sedangkan dalam sesi penutupan KTTG 20 pekan ini Presiden Jokowi menetipkan pesan untuk mewujudkan pemulihan global dan pertumbuhan yang eksklusif kepada India yang kini menjadi presidensi G20. Amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan yang mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Modi G20 akan terus bergerak. Sebagai sahabat India dan sebagai bagian dari Troika, tahun depan Indonesia siap untuk mendukung kesuksesan presidensi G20 India. Saya juga meminta kepada semua pimpinan G20 yang hadir untuk mendukung India tahun depan. Sementara saat membuka sesi 3 KTTG 20, Presiden Jokowi menilai pemerataan akses digital adalah kunci pemulihan ekonomi global. Presiden mendorong G20 membantu negara berkembang memperkuat kapasitas digital negara berkembang. Ada tiga hal yang harus menjadi fokus. Pertama, kesetaraan akses digital. 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung ke internet, termasuk 73 persen penduduk negara kurang berkembang. Infrastruktur digital juga belum merata. 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet near kabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki. G20 harus dapat memobilisasi investasi untuk membangun infrastruktur digital yang terjangkau bagi semua. Kedua, literasi digital. Melainkan digital bukan sekedar sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Literasi digital harus menjangkau semua agar dapat berpartisipasi dalam ekonomi masa depan. G20 harus dapat menggerakkan kerjasama penguatan kapasitas digital bagi negara berkembang. Ketiga, lingkungan digital yang aman. Hoax dan perundungan cyber dapat memecah persatuan dan mengancam demokrasi. Bocoran data akibat kejahatan cyber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun USD pada tahun 2024. Untuk itu keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital termasuk melalui tata kelola digital global. Pemirsa pekan ini Presiden Jokowi juga meluncurkan kemitraan global untuk infrastruktur dan investasi. Inisiatif ini bertujuan untuk mendobrak tradisi lama di mana negara donor mendikte kebijakan negara penerima. Pertama, dukungan harus country driven berdasarkan kebutuhan real negara tujuan. Konsultasi dan dialog dengan negara penerima harus menjadi pedoman utama. Kedua, upaya kita untuk harus didasarkan paradigma kolaborasi. Pelibatan lebih banyak pemaku kepentingan termasuk sektor swasta akan membawa manfaat nyata. Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia. Ketiga, PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Pemirsa usai sudah kebersamaan kita dalam Presiden's Corner untuk malam hari ini mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Metro TV Metro TV Metro TV Terima kasih telah menonton